Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Jadi gak tau juga akun googlenya gimana-gimana Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Oh ternyata gak bisa ya disini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 buka lagi bagian informasinya nah disini ada keterangan perangkatnya yaitu dengan modelnya CPH 1701 ya kita coba browsing tipe berapa 1701 itu kita ketikan kategori OPPO CPH 1701 tipe nya adalah OPPO A57 oke selanjutnya kalau sudah tahu tipe nya kita coba aja dulu menghapus sandinya ini dengan pia ripoperi ya kita coba aja kita matikan dulu handphonenya kalau sudah ada tanda getar berarti sudah 100% mati ya handphonenya kemudian kita tekan tombol kombinasi yaitu tombol power dan tombol volume bawah secara bersamaan kita tekan kemudian setelah muncul logo OPPO kita lepaskan tombol power nya tetapi tombol volume down nya atau volume bawah nya tetap ditahan disini sudah masuk ke bagian select language atau bagian bahasa supaya gampang dipahami kita akan menggunakan bahasa inggris aja disini pilih inggris kita tinggal ketik aja kemudian secara otomatis masuk ke menu color OS recovery disini kita pilih wave data kita coba pilih wave datanya apakah bisa nah disini sobat ya seperti yang sobat lihat disini kita disuruh untuk memasukkan sandi ya jadi ya otomatis tidak bisa ya untuk sandi nya sendiri karena memang mau di reset jadi kesimpulannya ini OPPO 57 ini dia tidak support atau tidak bisa menghapus sandi nya itu dengan PR recovery oke kalau begitu kita balik lagi dan kemudian kita matikan saja handphonenya ya kita power up dan kita oke terus bagaimana untuk menghapusnya jangan khawatir sobat-sobat kita akan tetap belajar bersama dalam mengatasi dan mencari solusi termasuk juga edukasi ya karena PR recovery tidak bisa kita akan coba dengan menggunakan PC ya tapi jangan khawatir ini sekalipun kita menggunakan PC dalam hal reset atau menghapus sandi nya kita tetap akan menggunakan atau mencari yang free free aja dulu ya kita akan mencari tool-tool yang gratis saja dulu disini kita akan menggunakan tool gratisan yaitu kita akan menggunakan miracle thunder versi crack ya disini disaya sudah ya disini sudah terinstall barangkali sobat-sobat belum menginstallnya silahkan install saja dan kalau pun belum punya filenya tinggal download di link yang sudah saya sediakan disini kita menggunakan XTM Miracle Thunder 2.82 ya ini versi crack atau versi gratisan jangan khawatir tidak berbayar tinggal download saja untuk cara install nya sendiri bisa ditonton di video yang lain ya untuk karena disini sudah terinstall kita langsung saja kalau sudah tersedia aplikasinya kita buka tool nya yaitu tool XTM Miracle Thunder Box nya dengan klik dua kali mungkin mungkin loading loading agak lama harap maklum kalau versi gratisan kita harus menerima padanya kita tunggu oke disini tampilannya seperti ini ya sobat semua Miracle Thunder Edition versi 2.82 tapi ternyata disini ada masalah untuk start button nya sendiri disini transparan nya otomatis tidak bisa di klik ini kan kalau ini stop button agak timbul sedangkan ini untuk setarnya itu dia transparan artinya tidak bisa di klik untuk mengatasi Miracle Box versi gratisan yang start button nya itu tidak bisa di klik itu cukup mudah ya kita tinggal merobah waktu yang ada di pc kita ya kita pundurkan kita setting dulu untuk pc nya atau komputer nya kita klik bagian jam kemudian kita change bagian jam nya disini kita change dead end time ya kita klik kemudian kita atur waktu ini ke 2014 ya kita atur ke 2014 ya disini kita atur tahunnya 2014 untuk bulannya bulan Januari tanggal 1 aja untuk jam nya tidak perlu diatur jadi cukup tahu nama tanggal dan bulannya aja kemudian kita klik ok setelah kita atur tanggal nya kita tutup dulu kita x dulu untuk tool miracle box nya kita tutup dulu kemudian kita buka lagi kita klik dua kali lagi di 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 disini start button nya bisa kita klik ya udah timbul nah setelah itu kita masuk dulu ke bagian device manager ya kita buka dulu bagian device manager karena device manager ini cukup penting fungsinya yaitu untuk mengetahui apakah handphone nya sudah terbaca apa belum oleh komputer kalau misalkan sudah siap semua tool nya sudah siap kemudian device manager nya sudah kita tampilkan kita kembali lagi ke handphone nya yang perlu disiapkan adalah kabel data kabel datanya tidak harus ori yang penting masih normal kondisinya jangan sampai proses perjalan terputus jadi gunakan kabel yang bagus tidak harus ori kemudian setelah itu kita akan menghubungkan handphone nya ke pc atau ke komputer caranya yaitu kita tekan dua tombol volume ini tombol volume bawah dan volume atas secara bersamaan sambil menghubungkan ke komputer yang perlu diingat untuk tombol power nya jangan sekali kali tertekan ya jadi yang kita tekan dan kita tahan hanya tombol volume bawah dan volume atas oke kita langsung saja tekan kedua tombol volume nya yaitu atas bawah kemudian kita hubungkan ke komputer oke disini sudah ada suara klub kita taruh dulu handphone nya di tempat yang aman supaya jangan goyang disini kita lihat untuk qualcomm nya sendiri untuk driver nya sudah terbaca disini qualcomm hsusb 90008 nya berada di kom 4 setelah positif handphone nya sudah terbaca di komputer kita akan fokus di bagian tool nya kita akan fokus di tante mira nya ini kemudian kita klik bagian qualcomm ya disini kan ada mtk ada spd speedroom ada qualcomm kita klik bagian qualcomm setelah itu dibawah nya kita pilih read garis miring format class ya kemudian di bagian brand kita pilih universal nya kita ganti dengan tipe handphone nya yaitu opo merek nya kemudian di bagian model kita pilih bagian opo a57 kemudian kita bagian port nya kita pilih kita sesuaikan ya dengan yang ada di device manager disini com nya 4 harus sesuai disini juga sudah com 4 berarti sudah sesuai kemudian kita fokus ke bagian bawah yaitu di bagian factory reset disini bagian factory reset nah setelah itu kita klik button kita klik start ya disini sedang loading wow istimewa ternyata tante mira ini cukup cepat ya dalam hal meriset riset ini dalam hal menghapus disini sudah ada keterangan ya disebelah kiri ini being format save down selesai ya kita ucapkan terima kasih sama tante mira ini yang begitu sigap dan terengginas dan juga cepat dalam meriset handphone Oppo A57 ini ya disini sudah selesai setelah itu kita akan coba tes handphone nya oh ternyata disini langsung ini ya restart otomatis ini handphone nya ya kita tunggu coba apakah ada hasilnya daripada apakah ada hasilnya setelah di reset oleh tante mira ini kita tunggu ya mungkin loading nya biasanya handphone kalau setelah di reset itu cukup lama tapi kita tunggu saja ya hasilnya ya ternyata oh ternyata tante mira ini cukup baik hati ya dan akhirnya yang lupa sandi tadi telah berhasil dihapus sekarang sudah ada tampilannya tampilan menu awalnya ya jadi alhamdulillah reset lupa sandi hp opo a57 ini berhasil disingkirkan oleh tante mira sobat sobat tinggal download aja gratis ya tante miranya dipinang aja dilamar aja tinggal sedot tidak perlu bayar untuk meriset hp opo a57 selanjutnya kita akan coba install ya untuk hp opo a57 nya kita pilih bahasa bahasa persatuan bahasa indonesia kita klik berikutnya opsi kawasan kita pilih juga kawasan indonesia raya tercinta kemudian kita klik berikutnya untuk sambungkan wifi kita coba lewati apakah bisa oh ternyata tidak bisa sobat kita tidak bisa melanjutkan pengintalannya itu kalau tidak tersambung wifi tapi kita coba dulu ya kalau misalkan kita sambungkan wifi atau data seluruh itu seperti apa kita coba sambungkan wifi ya wifi nya sudah tersambung barangkali sobat-sobat menggunakan data seluler juga tidak apa-apa ya sama aja kita klik lanjutkan kemudian kita klik lanjutkan nah disini mentok ya disini ada verifikasi akun anda perangkat ini di reset untuk melanjutkan masuk dengan akun google yang sebelumnya disinkronkan pada perangkat ini disini kita disuruh untuk memasukkan akun google atau yang sering disebut frp factory reset protection disini tidak ada kata-kata lewati jadi otomatis kita tidak bisa melewatinya jadi mau gak mau kita harus memasukkan akun google yang sudah pernah terdaftar di handphone ini sebelum di reset itu ya jelas ya tidak ingat ya tadi kita udah nanyakan ke user juga katanya tidak ingat karena ini belinya beli COD asal pakai aja kita akan coba untuk membuy pass frp nya atau akun google nya yang lupa kita kembali lagi ke tahap awal ya di tampilan awal itu nah untuk membuy pass frp atau akun google nya ap opo a57 ini kita juga akan belajar dengan tanpa pc dulu seperti tadi di awal waktu reset kita coba dengan tanpa pc tidak berhasil nah kemudian kita pakai pc berhasil ini juga kita coba dulu dengan tanpa pc dulu kalau misalkan tanpa pc berhasil syukur kalau misalkan tidak berhasil ya kita lanjut dengan cara yang lain entah itu dengan pc atau dengan mantra mantra nah ada cara pertama yaitu kita akan masuk ke panggilan darurat disini kita klik panggilan darurat kemudian kita akan dial up di bintang pagar 812 pagar kita tunggu sebentar wow ini bahasanya istimewa apakah sobat sobat mengerti kalau saya enggak mengerti sobat ini totoan aja asal asalan aja jadi asal asalan meraba meraba kita klik yang bagian biru kita klik kita oh ternyata minta di reset minta di restart sobat enggak bisa tadi ternyata kita matiin kemudian kemudian dinyalain udah normal ini udah masuk apa mungkin karena tersambung ini tersambung ke bagian jaringan jadi ini ini bahasanya masih bahasa dewa ini saya sendiri bingung ini keleangan ini kemungkinan user juga kurang paham kali ya jadi kita akan coba merobah bahasanya dulu ya kita coba dulu saya juga ini kurang mengerti kurang paham jadi meraba-raba ini saya juga kita coba aja kita masuk ke bagian pengaturan ini harus pakai drag 6 ini untuk mencarinya bagian mana ini kita coba klik bagian disini kita klik kayaknya ini bukan ini bagian tanggal itu di atas tadi ada tanggal nya nah kayaknya ini nih sobat kita coba klik nah disini ada bahasa bahasa nih kemungkinan besar ini kita klik bahasa indonesia bismillahirrohmanirrohim nah benar ya alhamdulillahirrohim lalamin ini udah bahasa indonesia lagi demikian lah sobat sobat semua akhirnya kita berhasil mereset atau menghapus sandinya hp opo a57 sekaligus membuy face frp atau akun google nya hp opo a57 ini dengan modelnya cph 1701 di android ke-6 ya mas melow dengan bantuan tante mira oke terima kasih atas doa dan support nya sobat sobat semua salam sejahtera ya gemah ripah loh cinawi toto tentem kertora harjo semoga sehat selalu panjang umur banyak rajaki lancar aktivitasnya dan juga selalu barokah hidupnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh Terima kasih telah menonton